Awalnya tuh memang sorry itu sendirikah yang memang mau berangkat ke pulau-pulau tuh atau memang... Semua masyarakat tahu apa itu bahasa Inggris tapi tidak semua punya kemampuan untuk berbahasa Inggris. Betul. Jadi kan sebagai Inggris trainer dan itu pun di pulau luar. Alhamdulillah. Why, why, sir? Why islands? Yes. Oke. Kenapa harus belajar Inggris? Anyway, saya mau bertanya ke Mbak Eja kembali. Ingin nggak punya kemampuan punya kemampuan to be able to speak in English? Of course. See that? Itu sudah dapat poinnya. Kembali lagi. Semua orang di Indonesia, terutama di Kepri, semua masyarakat di Kepri itu tahu Inggris. But not everyone to be able to speak in English. Semua masyarakat tahu apa itu bahasa Inggris tapi tidak semua punya kemampuan untuk berbahasa Inggris. Betul. Ini berarti, berarti Inggris di negara kita bahkan di Kepri masih sesuatu yang ekstra skill. Maksudnya apa ekstra skill? Ya, sesuatu skill yang ada pada sumber daya manusia yang sesuatu yang ekstra. Saya akan memberikan contoh. Saya beri contoh. Let's say a fresh graduation. Mereka yang baru tamat selesai kuliah. Jurusan, contohnya jurusan marketing atau jurusan ekonomi. Oke, ini yang pertama sama jurusan ekonomi. Berarti SA ya. Ya. Bachelor degree in ekonomi. Satu lagi juga sarjana, sarjana satu ekonomi. Sama-sama sarjana. Setelah kuliah, mereka mau buat apa? Pasti kerja. Betul. Kerja atau married? Or. Oke, berdua. Kerja ya. Selesai mereka kuliah. Mereka bekerja. Kemudian mereka datang untuk interview. Pertanyaan saya adalah, jadi yang pertama, mereka bertanya, bolehkah Anda berbicara Inggris? Ya, dia bilang, oh ya, saya boleh berbicara Inggris, sangat baik. Blah, blah, blah. Dia berbicara cukup lama. Satu lagi. Bolehkah Anda berbicara Inggris? Ya, saya boleh berbicara Inggris, tapi sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Pertanyaan saya adalah, yang mana Anda pikirkan yang dapat kerja dulu? Pasti yang ini, kemampuan ekstra. Ini salah satu alasannya, salah satu alasannya kenapa Inggris? Nah, sekarang, saya percaya, saya yakin, saya percaya, terutama masyarakat di Capri, yang muda-muda, termasuk Anda, saya percaya, ingin, gitu, ingin saja, cuma alasannya ini kurang. Ya, benar, benar. Ingin menguasai bahasa Inggris. Karena tidak hanya untuk pekerjaan, tapi itu tadi, saya rasa Anda setuju dengan saya, untuk pekerjaan, untuk pergaulan, untuk perjalanan, dan sebagainya. Pasti, dan misalkan suatu saat kita pergi ke luar negeri punya uang, misalkan. Dan itu sangat dibutuhkan juga ya, pastinya Pak. Ya, saya pikir, jika Anda ingin perjalanan di luar negeri, ingin perjalanan ke luar negeri, tidak harus punya banyak uang. Anda tidak perlu memiliki banyak uang, tidak perlu harus banyak lebih. As long as you have enough, but you can speak, you can ask many people. Tidak, tidak harus dengan uang untuk perjalanan, tapi the language. The language. And another thing I want to, I need to share. Kenapa English? Now's this. You know, Capri, Capri has a rich culture. Capri ini punya budaya yang kaya ya, dan banyak. dan terutama Melayu, Melayu, a culture. I want to ask you a question. Boleh saya bertanya? Okay. Let's say ada tamu, mungkin mereka turis, atau mereka on duty, datang ke ofis kita. Nah, you mau introduce you punya culture ini. Yes. Mau memperkenalkan budaya. Kalau you belum punya kemampuan untuk menyampaikan, bagaimana mau menyampaikan budaya kita ke mereka. Tidak mungkin pakai bahasa isyarat kan? Ya. Itu salah satu alasan. Dan, you know, one of the word motivator, I forgot his name. Siapa yang menciptakan Alibaba? Jack Ma. Jack Ma. Ya. You know, if you remember what Jack Ma said. Jack Ma juga, he couldn't speak English, but he learns. Yes. Dia pernah bilang, if you remember this, if pemirsa ingat. Jack Ma juga pernah berkata, I totally agree with him. Dia bilang apa? Learning English is not about the language. Jadi mempelajari bahasa Inggris ini bukan bahasanya, tapi kulturnya. Jadi kalau banyak kita, orang Indonesia, orang Kepri, oke orang Indonesia, mempelajari bahasa Inggris supaya kita bisa mempelajari budaya, budaya Inggris. Dan kita mau bisa menyampaikan, our own culture to the world. Yes. To the world. Because, dunia juga menggunakan Inggris. People from Korea, Inggris. Masih Inggris. From China, they use Inggris. Kalau kita nggak mengerti bahasa dunia, how we want to deliver them. Iya. Bagaimana mau menyampaikan. Benar, benar. Tapi ngomong-ngomongin Inggris ya, Minister. Dari mana pertama kali, Sir tuh memang menyukai Inggris itu? Baik. Baik. Pertanyaan bagus lagi. Sebenarnya, I'm originally from Tanjung Pinang. Original ya. Asli anak Tanjung Pinang. Dan dulu masa-masa di sekolah juga selalu skip from my Inggris kelas. Oh gitu. Orang tua sudah kirim saya ke kursus juga saya selalu skip. Mana memang tidak suka bahasa Inggris ya. Because the environment. Karena memang lingkungan memang buat saya begitu. Then come back to your question. Kembali di pertanyaan. Kenapa suka bahasa Inggris. It's all coming back from our brain. Mindset. So kembali kepada mindset. Kenapa saya suka ini. You suka itu. You suka ini. Then you know. The itu. Yang itu itu bermanfaat. So I was in abroad. Saya keluar dari kotak. Dari kotak. Dari kotak. Oh dari kotak. Dari kotak. Dari kotak. Okay. So saya keluarlah dari tempurung saya. Disitu saya melihat. Wow. Saya perlu tanya informasi. Saya ingin mengetahui sesuatu informasi. Tapi di daerah itu menggunakan bahasa Inggris. Yes. Dan pada saat itu posisinya you nggak tahu sama sekali Inggris. Definitely. I know nothing about Inggris. Then orang tua mengirim saya. I don't have to mention. Negaranya mana gitu ya. Kirim ke luar negeri. Karena orang tua selalu benar. Percayalah. Ketika kita berbicara tentang ibu. Orang tua tidak pernah salah. Mereka selalu benar. Jadi disitulah. Semuanya kembali dari kita punya mindset. Jadi pertama kali belajar di negara itu. Di negara asing. Oke. Karena begitu kita ke luar negeri. Saya beri contoh lain. Contoh lain. Meskipun sekarang. Saya selalu menerima panggilan. Menerima panggilan. Karena memang ditunjuk di Capri. Saya specialise di bidang ini. Dari seorang pejabat negara. Tidak mau sebut. Intansi mana ya. It's not polite. Di pejabat. Atau orang dewan lah. Segala macam. Oh mereka. Oh Mr. Rahindra. How are you? Oke. Ini. Saya mau belajar bahasa Inggris. Oh kenapa pak? Mau belajar bahasa Inggris. Iya. Ini ada program ke luar negeri. Ke Eropa. Nggak bisa bahas ini semalam. Hmm. Oke. Tidak. Nah. Betapa kita dibutuhkan bahasa ini. Tetapi. Untuk mereka. Bagi mereka. Oh. Terutamanya. Khususnya anak-anak muda. Itu tadi karena lingkungan. Yang masih di dalam tempurung. Sorry to say this. Ya bener-bener. Karena saya berkata hal ini. Untuk mencuah. Ya. Menginjek. Mindah. Generasi muda di Capri. Bagi anak-anak muda. Yang masih di dalam tempurung. Mungkin mereka. Belum. Belum. Menyadari. How important. To learn Inggris. Harus dipelajari. Sejak mereka. Dari awal. Sebenarnya berbicara Inggris. Itu karena terbiasa ya. Sir ya. Saya pikir begitu. Itu yang disebut dalam bahasa. Namanya juga bahasa. Oke. Untuk informasi yang EJ dapat sekarang pun. Bahwa Mr. Rendren ini. Eh sorry sir. Itu bergantung kepada Anda. Anda bisa panggil saya Mr. Rendren. Tidak masalah. Oke. Sir Hendren di sini kan sebagai tren Inggris. Alhamdulillah. Dan itu pun di pulau luar. Oh iya. Kenapa? 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 Oke. Oke. Oh. Ini agak sedikit berbicara ini. Ya. Karena kembali kepada pertanyaan Anda. Kenapa saya sudah mulai menjelaskan. Ya. Ke pulau luar. Capri ya. Ya. May I share my story a little bit? Boleh saya sharing sedikit sejarah ya. Oke. Beberapa tahun lalu. When my dad still alive. Begitu orang tua saya. Especially my dad. Bapak saya masih ada. It was last year. Dan beberapa tahun. Saya juga dari pulau. Saya juga anak pulau. Belakang Padang. Yeah. Next to Batam ya. When my dad. Dari Selatmi. Pulau Selatmi. Very small islands. In Karimun. So anyway. When my dad still alive. Dia selalu menyuruh saya. Hi Hendra. Because I've been doing this since 2002. In this town. Then di Batam. Di beberapa region. So my dad asked me. Hendra. Pergilah ke pulau itu. Coba find out. Lihat apa anak-anak pulau sana butuh. And I was new. Sometimes we were too busy. Terlalu kesibukan. Sehingga. Then what I said to my dad. Nanti lah pak. Sibuk lah. Masih kerja itu ya. Pasisnya. Masih sangat sibuk. Ya. Dan terkesan sombong. Ya. So I admit myself. Saya akui. Sebelum-sebelumnya itu saya sombong lah. Sombong tidak mau ke pulau. Ya sombong. I would say to myself. I don't say to someone else. Saya tidak berkata perkataan sombong ke orang lain. Dan saya berani mengatakan hal ini live. Diri saya ini sebelumnya sombong. Oh ok. Sombong tidak mau ke pulau. Ok. Dikarenakan itu kesibukan. Jadi saya. I was consider myself sombong. Then. It was last year. A little bit touch. Last year. Saya ada tugas negara. Di pulau paling luar. It's okay. Saya sebutkan namanya. Tambelan. It's very far from Capria. Sudah signed MOU. Sudah berikan komitmen. Then. Saya tidak tahu ni. My dad ternyata dia kurang sehat. Ok. Ya. Begitu saya sudah sign up. And saya harus berangkat ke Tambelan. Then. Tiba-tiba. My dad drop. Dia punya kesihatan. Saya bilang izin. So singkat cerita. Pak. You okay. If I go to Tambelan. Karena sana transportation agak sulit. Blah blah. Now you know what. He said to me. Apa yang dia respon ke saya. Dia bilang. Pergilah ke pulau itu. Perhatikan budak-budak di pulau itu. Ini masanya. Engkau tak sombong lagi kan. Tapi macam mana nanti bapak. Kurang sehat ni. Nanti buat rumah sakit. It's okay. Kan ada adik-adik kau itu. It's okay. I can mention. His name. It's a very good brother. Adik saya namanya Reza. Raja Reza Al-Fiansha itu. Ada Reza itu. Bisa urus bapak. Are you sure pak? Ya. Betul ya. So I went to Tambelan. Tapi itu dia masih okay. Masih ada. Maaf, your dad is an English trainer. No, it's not. It's a football player. Dia pemain bola di Antam. Saya kelahiran Kijang. So dia dulu bergurus di Antam. Dia tidak. Bukan guru bahasa Inggris. Tapi dia seorang motivator. Motivator pada anak-anaknya dan teman-temannya. Okay. So anyway. Saya berangkat. Ke Tambelan. Kemudian saya di Tambelan. Kemudian saudara saya telefon saya. Masen. Jadi dia telefon saya Masen. Ya. Kerana ibu saya Jawa. Jawa. Okay. Jadi Jawa Melayu ya. Jawa Melayu ya. Jawa Melayu. Kemudian saya di Tambelan. Kemudian saudara saya telefon saya. Masen. Ini bapak sakit tenat. Hah? Di mana dia sekarang? Di hospital. Oh my god. Dan besok mau pulang. Tidak ada. Tidak ada kapal. Flight harus nunggu di hari berikutnya. Oh my god. Itu saya dalam dilema sekali. Kamu berburu sekarang? Tentu tidak. Terima kasih. Terima kasih. Kamu ingin saya gembira. Kamu membuat saya gembira. Okay. Jadi. Ayah saya di hospital. Dia berhospitalis. Sorenya. Bubu singkat cerita. Tengah malam. So the doctor said. Ini. Semua keluarganya tolong dipanggil. Sudah. Kayaknya. Something's not good. So. Di check. Kok. Doktarnya bilang sudah tidak ada. Oh. Then doctor check lagi. Masih hidup ni. Papaknya. Ayahnya. Papaknya. Cuba. Apa yang ditunggu. Then my brother said. Oh. Kayaknya bapak tunggu mas hand ini. So. I try to talk. Alhamdulillah. I was able to. To communicate with my dad. Walaupun dia sudah Moham bin Nazar ya. Tengah malam. I remember that. Di tengah malam. Saya selalu komunikasi melalui. Thanks to the technology. Ya. Terima kasih pada technology. Digital. Digitalisasi. Digitalization is useful for life. Kalau kita manfaatkan yang benar. So. That time. Saya komunikasi dengan bapak saya. So. I said. Okay. Pak. Hand ikhlas. Pak. Pergilah. Dan akan teruskan perjuangan bapak ini. Di pulau. So. Boom. After that. Dia pergi. Sejak itu. Saya punya komitmen. Sampai sekarang. Alhamdulillah. I have my wife. I have my kids. I have a family. I have a business. So that alright. Then I think I have to see what happening on the island. Sejak itu. Karena. Dari cerita. My dad. Ya. Memberi pesan. Ini juga. Ya. Saya juga. Panjang kesempatan ini. Menggugah lah ya. Tidak mengkritisi. Karena saya bukan orang politik. Not yet. Okay. Saya ingin menggugah pada bapak-bapak. Ya. Pejabat negara yang duduk di kursi empuk. Itu di sana. Empuk. Empuk ya. Ini juga empuk kok. Oh. Pak. Pejabat negara. Kepala daerah. Pak Camat. Bu Camat. Yang di pulau sana ya. They need our attention. Anak-anak muda pulau sana itu butuh perhatian kita. Sementara mereka punya talents dan potential sangat huge. Ya. Ini yang saya takuti. Yang apa yang akan terjadi apabila kita tidak memperhatikan. Itu tadi. Bila kita bicara masalah pembangunan sumber daya manusia. Nah. Apabila kita tidak memperhatikan anak-anak pulau di sana. Sementara di pulau sana punya potential sangat huge. Terutamanya kalau kita bicara masalah para wisata. Turism industry investment. Marine investment. Investasi perlautan. Sangat huge. Sangat huge. Saya berikan contoh. Karena ini sangat serius. Ini sangat penting. Untuk. Kepri di masa depan. Percayalah. Apabila kita mati. Bila kita besok sudah tiada. Apa yang akan terjadi apabila kita tidak memperhatikan sumber daya manusia. Anak-anak pulau yang ada di sana. Sementara di pulau sana. Saya tidak perlu menyebutkan nama-nama pulaunya. Tapi yang namanya pulau terluar atau pulau di Kepri itu sangat potensial. Kalau kita bicara masalah para wisata. Saya berikan contoh. Apabila ada investor. Mau invest bidang para wisata. Contoh. Dia mau bangun resort. Dan malah sudah terjadi sekarang kan. Nah di Bintan investasi para wisata sangat huge. Bisa beritahu kita. Bisa beritahu saya. Anak lokal yang duduk di posisi yang penting. Seperti manajer, HR, segala macam. Ada berapa? Kebanyakan pasti orang luar. Ya betul. Contoh. Saya memanya seorang investor. Mau invest di pulau ini. Tentu saya butuh karyawan tau. Saya butuh staff yang bisa bekerja. Kerja. Ya kan? Nah sekarang seperti di, walaupun saya ini anak daerah. Di Kepri ada programnya apa itu. Oh pemerintah harus menambahkan anak daerah. Betul. Tapi kalau anak daerah itu tidak bisa bekerja bagaimana? Untuk apa? Untuk apa? So same apabila saya seorang investor asing. Saya butuh karyawan. Saya butuh karyawan. Tapi karyawan yang bisa kerja. Yang punya skills yang dia miliki. Nah walaupun dia bisa, let's say dia bisa accounting. Tapi kalau dia bisa accounting. Tapi kalau dia bisu, bagaimana dia mau kerja? Nanti investornya nanya, apa? Makanya dia nggak bisa jangka. Ada apa? Pakai bahasa angka jadi ya. Inggris extra skill. Di situ. Nah tentu kalau pemainnya kita, mereka investor asing ketemu sama anak lokal yang mampu berkomunikasi, mampu bekerja. Tentu dia ambil dia. Karena dengan bahasa ini, bahasa ini ya kepercayaan. Nah jadi jauh nih lagi nih dari kembali you punya pertanyaan. Luas. Iya. Betul. Karena dari saya terserah ya. Termotivasi dengan my late father. Almarhum. Dari situ ya. Jadi bahasa Inggrisnya itu late father. Almarhum ayah, almarhum bapak, Raja Bashirun, bin Raja Abdul Hamid Ishaq. Dia yang menggugah saya. Perhatikan anak pulau. Nah sama ini saya juga mengajak para bapak-bapak pejabat. Pak Dewan yang duduk di kursi rempuk. Apabila kita perhatikan anak pulau itu ya. Lalu besok kita sudah dipanggil dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Percayalah. Nanti kita juga didoakan dengan mereka. Ya betul. Ini yang mungkin mereka terlupakan. Perhatikan lah Pak. Pak Dewan, Pak Pejabat. Yang punya otoritas. Yang punya kuasa, kuasa ya. Perhatikan pembangunan sumber daya manusia di pulau. Saya juga agak sedikit fed up. Fed up itu geram gitu ya. Tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa buat apa-apa lah. Tapi oke Sir. Untuk awalnya tuh memang Sir itu sendiri kah yang memang mau berangkat ke pulau-pulau tuh? Atau memang ada yang mau wadahkan Sir pergilah kesana. Pertanyaan bagus. Tidak, tidak seleri mungkin bahasanya. Pertanyaan bagus. Pertanyaan itu dikarenakan bugahan dari ayah saya. Ide dari ayah saya. Satu. Kedua. Pertanyaan saya membuat sesuatu itu free. Free. Ya. Saya buat seminar. Beri contoh. Apa yang saya katakan. Beberapa minggu lalu saya ke Pulau Moro. Saya hadir di high school SMA 1 ya. Bertemu langsung dengan muridnya. Di Moro. Di Moro. Saya inginnya itu guru. Saya inginnya guru. Tapi karena saya ini orang baru. Kalau saya ketemu guru kan pasti. Guru pasti oh. Tidak semua guru. Tapi kebanyakan oh saya guru. Saya tidak perlu lagi belajar. Ya benar. Tapi saya bilang sama kepala sekolahnya. Oke. Persertanya murid. Tapi boleh tak guru-gurunya di belakang. Saya berikan lah seminar. Saya bicara blablabla. Kemudian. Didengarlah oleh Tansi. Jadi memang konsep entrepreneur. Konsep. Saya entrepreneur. Ya. Entrepreneur. Menengah ke bawah lah. BMKM ya. Ya itulah. Menengah ke bawah aja semua. Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Tapi insya Allah pahalanya tinggal. Insya Allah lah ya. Pahalanya ke atas. Amin. Insya Allah. Jadi saya charity dulu. Saya sosial dulu. Bisnisnya kemudian. Nah ada istilahnya begini. Ini saya ingin sharing kepada anak-anak muda. Adik-adik di luar sana. Mungkin teman-teman yang entrepreneur juga. Dalam bahasa ingat seperti ini. Nanti saya jelaskan di Indonesia. Inggrisnya. Jangan menangis masa untuk mengejar kubu-kubu. Ya. Jangan menangis masa untuk mengejar kubu-kubu. Tapi investasi masa untuk mengejar kubu-kubu. Oh. Jangan buang waktu mengejar kubu-kubu. Tapi investasi lah. Waktu untuk buat taman. Kalau kita kejar kubu-kubu. Kubu-kubunya lari kan? Makin jauh. Makin jauh. Ya. Tapi kalau kita bikin taman. Siapa yang datang? Banyak. Ya. Lihatnya? Betul lah. Itu. Itu kata-kata Mr. Hendra. Dari ayahku. Oh. Dari ayahku. Jadi. Jangan pusing mengejar ruang. Apa yang mengejar ruang. Al-Quran juga dikatakan. Betul. Ya. Al-Quran juga di Al-Quran semua dijelaskan. Filosofi. Saya pikir. Menurut saya nih. Menurut saya orang-orang motivator yang dipinter sana tuh. Mereka semua mengambil peribasa filosofi dari Al-Quran. Ya. Menurut saya. Cuma mereka rajin. Oke Sir. Tapi bagaimana kondisi di pulau-pulau sekarang? Oke. Tidak. Tidak ada di pulau-pulau di Capri? Sudah pernah ada beberapa pulau yang ada di Capri? Mungkin Karimun. Oke. Ya. Oke. Anda tahu apa? Percayalah. Sekarang ya. Infrastruktur. Infrastruktur yang ada di pulau sekarang ini. Lebih lebih baik daripada sebelumnya. Lebih sempurna sekarang. Itu sudah menandakan fasilitas sudah ada. Nah maka ini saya ingin tidak mengkritik. Saya hanya memberi komen ya. Saya tidak tahu kenapa. Kenapa pemerintah kita lebih fokus kepada pembangunan fisik? Ya. Betul. Ya. Anda tahu apa yang terjadi? Saya sangat minta maaf untuk melihat apa yang terjadi. Saya tidak boleh sebut nama daerahnya lah. Tidak sopan. Tidak sopan. Saya datang ke pulau. Ke pulau. Ke pulau. Pemerintah. Ya. Membangun satu fisik. It's good project. It's good money. Ya. Tidak dinafikan ya. It's good project. Tapi dia membangun, membangun suatu pembangunan fisik. Mereka lupa tidak dibangun SDM. SDM. Apa yang terjadi pada fisik itu? Destroy by nature. Lama-lama hancur oleh alam. Karena belum punya SDM yang merawat. Anda lihat? Anda bisa bayangkan berapa banyak pembangunan fisik yang ada di Capri. Kan terlalu banyak. Iya betul. Tapi kalau kita investasi ke manusia. Itu panjang. Anda sebagai anak muda yang punya talent, punya potensi bisa menjawab. Apalagi pemerintah di sana. Berarti untuk saat ini, Sir sendiri masih ngajar di pulau itu ya? Alhamdulillah. Itu ada targetkah, Sir? Oh ya. Saya ada target. Tapi tidak apa-apa. Saya bisa berbagi aktivitas saya di program ini. Karena tujuannya, pertama mungkin ada beberapa teman-teman di umur-umur saya sekarang juga yang ingin berbuat. Mungkin menjadi inspirasi untuk mereka. Kedua, para pejabat lagi. Dia berjabat lagi nih ya. Intinya mereka memang yang memberi wadah kan memang para itu. Porsinya mereka. Mereka. Ini saya ingin sharing. Apa ya? Tadi kembali apa lagi pertanyaannya? Untuk saat ini, apa tadi tuh ya? Untuk Sir sendiri, kondisi di sana tuh tadi seperti apa sih gitu? Oke. Kondisi di sana sangat, kondisi di sana sangat cukup menurut saya. Cukup. Dan.. Aktivitas. Aktivitas. Oke. Anda lihat apa yang saya lakukan? Saya pergi ke satu pulau. Berarti kalau kita bicara masalah pulau, posisi yang tertinggi kan camat ya. Camat. Setelah camat, kepala desa. Nah, setelah kepala desa mungkin masyarakat. Awalnya ya kita harus buat approaching dulu. Istilahnya apa ya? Society approach. Pendekatan kepada masyarakat. Makanya itu saya sering membuat seminar. Free. Gratis. Lalu terdengar dengan para pejabat di desa di pulau yang baik hati ya. Yang baik hati tergugah. Oh Mr. Renda, bolehkah kamu kembali kembali lagi? Bisa kembali enggak? Ini free? Untuk mereka datang mengembanggil saya, mereka bayar saya punya akomodasi. Oh. Kita sign kontrak. Berarti dari sir sendiri gak ada ini? Gak ada.. Saya tidak memberikan.. Budget mungkin? Itu tadi. Saya tidak memberikan harga. Oh. Karena yang saya buat ini lebih ke.. Saya mendaulukan amal. Oke. Nah tetap apabila.. Itu tadi kan saya sudah bilang. Kita beramal dulu. Baru datang. Baru kita berbisnis. Bisnis seperti apa? Kita bisa memanfaatkan budget-budget dari perusahaan asing. Itu yang saya lakukan. Oke. Manfaatkan anggaran negara daripada masuk para koruptor kan. Bagus kita memanfaatkan. Ini untuk pembangunan. Benar. Nah disitu. Jadi awalnya harus peribadi dulu. Nah itu tadi saya memberikan inspirasi pada teman-teman yang ada di kota besar. Khususnya di Capri, di Batam, di Tanyu Pinang. Ayo kita ke pulau. Sana besar. Potensial besar. Bicara masalah bisnis. Insya Allah. Bisnisnya sana bagus. Amalnya apalagi. Apa lagi? Amalnya. Jadi beramalan kita berbisnis. Saya juga dalam kesempatan ini mengajak teman-teman di luar sana. Di kota-kota besar. Ayo kita ke pulau. Terakhir dari pulau mana terakhir? Terakhir di pulau Selatmi. Pulau Pasir Todak. Itu Kabupaten Karimun ya. Nah saya melihat ada sekolah. Bagus. Infrastrukturnya bagus. Beberapa guru sudah ada laptop. Berarti kan sudah maju. Nah tetapi ada yang kurang. Inggris. SDM itu. SDM Inggris. SDM tadi. Dan saya lebih fokus kepada pendidikan bahasa Inggris di pulau. Kenapa? Itu tadi. Karena nah kembali kepada investasi. Investasi yang ada di pulau itu sangat besar. Nah saya ingin katakan ini. Saya dengan bangga mau mengucapkan ini. Anak pulau itu sebenarnya lebih cerdas daripada anak kota. Kenapa? Oke. Tapi Mbak Ijaz setuju gak nih saya bilang kalau anak kota. Saya tidak tahu. Menurut saya anak pulau itu lebih cerdas daripada anak kota. Kenapa? Pertama. Ya. Apabila kita melihat di pulau. Anak pulau itu kan sangat periang ya. Ya. Wah wah wah. Dan benar bahasa. Nah kenapa? Ini pengaruh. Pengaruh ikan. Ikan. Omeganya kan tinggi. Iya ya. Nah bisa bayangkan anak pulau dia kebanyakan makan ikan atau makan kepsi. Ikan ikan. Makan ikan kan? Omeganya tinggi kan? Nah kenapa orang Jepang itu kan pikirannya maju? Makan ikan dia. Makan ikan apa? Ikan salmon. Salmon ya. Salmon. Nah kembalikan anak pulau. Anak kota. Mereka banyak makan-makan yang sifatnya fast food. Junk food. Junk food. Tapi kelebihannya anak kota punya fasilitas. Fasilitas. Fasilitasnya lengkap. Ya. Tetapi anak di pulau sana mereka kurang fasilitas. Makanya saya menggugah pemerintah yang duduk di kursi empuk. Ayo perhatikanlah anak pulau ini. Berapa banyak Mbak Eja anak-anak pulau. Tidak apa ini saya sebutkan nama. Karena ini hal yang baik. Bapak-bapak pejabat yang ada di provinsi. Yang ada di kabupaten. Di kota. Yang dari pulau Tambelan. Yang dari pulau Moro. Berapa banyak orang-orang Dewan yang dari pulau Moro. Berapa banyak yang dari pulau Tanjung Batu. Ya. Yang duduk di Dewan. Mereka dari sana. Begitu mereka ke kota. Belajar. Jerut. Melencet. Karena ini. Iya betul. Ikan punya pasal tuh. Ikannya. Apalagi. Apalagi. Saya sentuh sedikit aja. Saya nggak mau bahas ini secara detail. Karena mungkin next time. Apalagi kalau anak pulau itu makan ikan yang berkualitas. Sekarang kan banyak ikan-ikan yang berkualitas kan dikirim ke ekspor. Iya. Apacau ikan lele kayaknya. Nah iya. Ikan-ikan yang ikan laut. Bidah makan. Nah karena kalau kita bicara masalah ikan berkualitas itu kan. Nah ini saya nggak mau bahas. Nanti next time aja. Oke. Banyak sekarang mungkin ya kalau para petinggi pejabat yang mau membahas silahkan. Bagus untuk orang kita sendiri. Apalagi kalau anak pulau itu ada kesempatan memakan ikan yang berkualitas. Tapi kenyata kan ikan yang berkualitas kan dikirim ekspor keluar. Iya. Tapi itu-itu ketanggung saya bahas itu lah ya. Nggak ke sana lah ya. Apakah Anda suka ikan? Saya sangat suka. Oke. Saya suka ikan lele. Jas. Ah lele. Ikan. Ikan punya pasal kenapa mereka anak pulau itu cerdas. Iya. Tapi Sir untuk kesulitan sendiri ngajar di pulau itu sebenarnya seperti apa sih Sir? Oh ya. Percayalah. Setiap kesulitan atau masalah itu. Saya personally. Saya nggak mengambilnya sebagai masalah. Saya nggak anggap itu satu masalah. Oke. Tapi saya anggap itu satu menarik. Senang ya. Senang ya. Senang. Tantangan. Dan tantangan yang menyenangkan. Ya. Ya. Harus punya metode ya. Metode. Itu tadi saya bilang. Approaching. Nah. Saya perhatikan. Saya tidak. Tidak mau criticize English teacher yang ada di sana. Tapi memang sebagian besar sulit saya melihat. Menjumpai English teacher yang punya. Apa ya. Metode yang. Ya mereka harus belajar. Mereka harus belajar. Kenapa anak-anak pulau itu terkesan. Menyakutkan. Seperti kita. Dulu kita sekolah. Seperti Mbak Beja. Dengar English sesuatu yang menakutkan kan. Iya bener. Kenapa? Ya itu tadi. Tekanan mungkin. Tekanan yang metodenya menakutkan. Seharusnya English itu sesuatu yang menyenangkan. Soalnya ya. Jadi kalau back to your question. Apakah banyak. Oh. Saya nggak anggap ini satu tekanan atau masalah. Begitu saya datang gitu ya. Ya sulit sekali menyampaikan English. Tapi kita gunakanlah sesuatu yang menyenangkan. Oke. Belajar dengan melakukan. Tapi untuk rencana sir sendiri ke depannya mau sampai kapan sir untuk mengajarkan pulau ini? Terima kasih banyak untuk pertanyaan itu. Ini yang mau saya berbagi juga. Saya punya cita-cita insya Allah. Doakan ya. Amin. Kemudian terwujud. Saya. Karena di Tanjung Pinang. Izin di Tanjung Pinang juga saya punya sekolah Inggris. Oke. Apa nama ini? Izin ya. Thank you. Inggris Klinik. Inggris Klinik. Oke. Saya ingin juga di pulau itu adalah dibuka sesuatu ya sejenis seperti LPK atau BLK komunitas BLK di pulau. Kursus menangani pembelajaran Inggris. Saya bercita-cita juga ingin mengenerasikan. Ingin mengenerasikan. Sampai saya dan ilmu ini ke anak-anak pulau. Mereka nanti sudah paham, belajar. Kita buka kursus di pulau. BLK. Oh iya iya. Jangan buka BLK di kota-kota saja. Udah. Kasian anak pulau itu. Nah itu yang saya ingin pionerkan. Karena saya tidak tahu. Mungkin saya tidak tahu. Mungkin saya tidak. Belum tahu. Setiap pulau yang saya pergi di Capri ini belum ada saya lihat LPK atau BLK yang spesialis di bahasa. Sementara program Inggris ini sangat menjanjikan untuk karir. Untuk kedepannya nanti ya. Kedepannya itu tadi. Sarjana ekonomi dua-dua. Ya kan. Yang satu little-little ya. Yang satunya little. Ya. Iya benar. Itu investasi. Kedepannya. Nah apabila dia sama-sama sarjana. Satu dia mampu Inggris. Dia kan bisa menarik investor untuk. Ya. Satu lagi. Kedua. Kita tidak gampang dibodoh-bodohin. Ya benar. Dengan orang luar. Ayo. Berhenti. Kita ini sekarang juga sedang perang. Perang ekonomi. Nah karena bahasa miskomunikasi. Jadi ya salah satu mungkin. Saya harap saya salah alasan ini. Kenapa Indonesia mau izin. Indonesia masih mengembang terus ya. Kalau yang negara-negara yang di luar sana sudah mengembang. Ya. Saya memberikan satu contoh lah Mbak Eja. Ya mungkin ini juga inspirasi. Kemudian tergugah perjabat kita ya yang membuat aturan. Semua orang tahu Singapura. Karena Tanyu Pinang, Capri sangat dekat dengan Singapura. Ya. Singapura punya apa? Mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya apa-apa. Yang dia punya apa? Manusia. Ya benar. Nah orang yang nomor satu di Singapura membangun apa? Yang dia bangun itu bangun fisik atau bangun manusia? Ya manusia. Manusia dibangun dia. Ya. Kenapa Capri tidak fokus pada manusia? Padahal banyak sekali. Nah. Ini saya gurau ya. Saya tidak sebut nama. Gurau saja. Yang tertangkap dengan kasus-kasus korupsi yang sudah haji, sudah haja ya. Ada kan tidak semuanya. Ya. Ada yang sudah S2, S3. Sudah masuk kriminal. Benar. Kenapa? Pendidikan tinggi justru harus lebih bagus. Ini tidak apa-apa. Ini hal yang baik menurut saya. Kenapa di tempat kita ini, S, S, apa tuh S ya? S-nya tinggi tapi... S3, S3, S4, S5. S3, S4, S4. Ada masalah dengan kriminal. Ya. Jadi sarapan-sarapan Pak Jaksa ya. Oke. Kasian kan. Nah, kembali ke Singapura. Ya. Yang dia bangun manusia. Tapi untuk di Singapura sendiri, oh Malaysia atau Singapura, emang Inggris tuh sudah jadi bahasa yang terbiasa aja di sana tuh. Jadi memang semua orangnya bisa di sana ya. Nah kembali lagi. Oke. Itu tadi di negara kita ini kan Inggris ya. Inggris masih dianggap sebagai bahasa asing. Tapi kalau negara kita bisa menganggap Inggris ini sebagai bahasa kedua, mungkin seawal kita menyusul. Ya. Di Singapura sendiri ya. Kita tidak berbicara tentang Singapura. Ya. Karena mereka punya. Kembali ke kurikulum lah ya. Oke. Terakhir, Sir. Untuk harapan, Sir. Si, atau target kedepannya, Sir. Untuk tetap menjadi seorang pengurus Inggris di pulau-pulau itu apa, Sir? Terima kasih. Oke. Karena consider of my age. Kembali ke umur. Memang, I don't know. I don't have a plan. But my plans now, my plans now is to set up an English school on the island. Kedepan, rencana yang akan saya rahai ini saya ingin mendedikasikan insyaAllah, waktu ilmu dan skill saya di pulau sana mendirikan suatu lembaga pendidikan. Memperhatikan, ya saya bisa buat sedikit, tidak perlu buat banyak-banyak lah. Saya buat sedikit, semoga ini jadi amal, ibadah. Amin, amin. Ya saya harap para pembuat kebijakan ya, Regulasi di pemerintahan yang duduk di kursi. Buk. Dengan orang yang bagus ya, Sir. Lebih fokus kepada pembangunan sumber daya manusia lah Pak Bu. Khususnya, khususnya ini, ini penting, ini saya mau menyampaikan pesan. Kepada Pak Camat, Buk Camat, ya Pak Camat lagi ini. Karena mereka yang di pulau. Ya. Mereka harus memiliki komunikasi yang bagus dengan bupatinya, wali kotanya, provinsi, gubernurnya. Karena pejabat yang di provinsi, yang di provinsi, di kabupaten, mereka sangat sibuk. Mereka sibuk. Nah, yang harus menyampaikan ini, Camat dan Kades. Kepada di pulaunya itu. Di pulaunya itu yang punya otoritas. Perhatikanlah SDM. Kita, contoh Singapura saja. Mereka fokus pada pembangunan manusia. Begitu juga kalau Capri, Capri kan mau maju, mungkin Capri ingin menjadi second of Singapore. Ya. Harus berani, jangan bilang second of Jawa baru. Ya. Karena Jawa harus memang sudah bagus ya. Nah, jika Capri mau menjadi se-level dengan Singapura, opini saya, saya bilang pendapat saya, bukan nasihat. Ya. Karena kalau saya nasihat, duduk di kursi empuk itu semua orang tua. Ya. Saya memberi pendapat. Ya. Ayolah, Pak, Ibu, pejabat negara yang duduk di kursi empuk, ya Pak Camat. Perhatikan. Pembangunan sumber daya manusia anak pulau. Itu intinya ya. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Dan semoga semuanya terjadi dan ser sendiri diberi kesehatan terus. Terima kasih banyak untuk adanya. Siapa lagi kalau bukan ser nantikan. Siapa lagi? Tapi untuk Umur sekarang, kamu terlihat cantik. Ya Tuhan. Terima kasih kepada ayahku dan terima kasih ayahku. Semua dari mereka. Semua dari Allah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton